GNTL coin adalah jenis mata uang kripto yang dirilis sekitar 4 Maret 2021 lalu Coin ini mengadopsi algoritma random XARG Karena masih tergolong coin baru, tentunya tingkat difficulty penambangan dari coin ini masih belum terlalu tinggi Lalu bagaimana cara menambang coin ini? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya Namun sebelum kita mulai, silakan dukung Galaxy Portal dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Galaxy Portal dapat terus berkembang Seperti biasa, sebelum kita mining, kita harus mempunyai alamat wallet dari coin yang akan kita mining Kita bisa menggunakan desktop wallet, exchange wallet atau jenis-jenis wallet yang lain Yang tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing Namun di video kali ini, saya akan tunjukkan mining GNTL coin ini menggunakan exchange wallet Kita akan membuat akun di exchange ini yang nantinya di exchange inilah kita akan memperdagangkan atau menjual coin GNTL ini Karena untuk saat ini, baru di exchange inilah coin GNTL ini diperdagangkan Oke, teman-teman kita mulai dengan membuat akunnya terlebih dahulu di xbitron Untuk linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Teman-teman tinggal masuk aja Jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman masukkan alamat emailnya Password Konfirmasi password Lalu register Setelah register Teman-teman akan diminta untuk konfirmasi Dari alamat emailnya Teman-teman tinggal konfirmasi aja Di sini untuk alamat email saya sudah didaftarkan ya Jadi saya tidak bisa mendaftarkannya ulang Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja yang ada di sini Setelah masuk ke alamat login seperti ini Teman-teman klik di pojok kanan atas ini Lalu masuk ke profile Aktifkan two factor autentikasi Di sini ya Untuk two factor autentikasinya harus diaktifkan Supaya nanti teman-teman bisa withdraw Dari exchange ini Dan tentunya juga demi keamanan akun Teman-teman sendiri ya Untuk mengaktifkan ini Teman-teman bisa menggunakan Google Authenticator Yang bisa didownload di playstore Setelah two factor authentication ini aktif Teman-teman bisa masuk ke Balance Lalu Pilih coin yang akan dibuatkan walletnya Di sini kita akan menambang JNTL Maka kita membutuhkan wallet dari JNTL ini Jika baru pertama membuka mungkin teman-teman akan diminta untuk create di sini ya Teman-teman tinggal klik aja nanti akan dibuatkan seperti ini Ini bisa kita copy Lalu kita simpan Sekarang kita sudah mempunyai Wallet dari JNTL coin ini Langkah berikutnya kita perlu mendownload software minernya Kita bisa menggunakan software XMRIC untuk menambang Coin JNTL ini Teman-teman bisa masuk ke websitenya XMRIC Lalu kita download Jika ada notifikasi seperti ini teman-teman buka Halaman download Lalu Keep Dangerous file ini Keep Anyway Oke ini sudah terdownload ya Ini kita ekstrak Kita buat folder baru Supaya nanti lebih mudah Untuk dicari Langkah selanjutnya kita perlu menentukan di pool mana kita akan menambang coin JNTL ini Kita bisa memilih poolnya di situs ini Pool Start Teman-teman tinggal masukkan aja coinnya disini Nah disini Tersedia beberapa pool Yang bisa kita gunakan untuk menambang JNTL coin ini ya Namun saya sarankan teman-teman untuk memilih pool Yang mempunyai Hex power paling tinggi atau paling gede Dan V yang paling rendah tentunya ya Disini JNTL.co.uk ini Mempunyai Hex power yang Paling tinggi dan V nya juga Cukup rendah Jadi kita akan mining di JNTL ini ya Oke kita masuk dulu ke poolnya Seperti apa Seperti ini ya Tampilan pool dari JNTL ini Kita akan mining di pool ini Untuk itu kita perlu Alamat dari Pool ini Yang akan kita masukkan di script Miner nya nantinya Kita bisa cari disini Di port Disini Nah disini Ada beberapa port tersedia Dengan Tart difficulty yang berbeda ya Ada akan mulai dari yang Low starting difficult Kita akan pakai yang ini nanti ya Sekarang kita buat dulu script Untuk menjalankan miner SM rig nya Kita bisa membuatnya Di Disini Kita kembali ke SM rig nya Lalu kita masuk ke Wizard Nah disini kita bisa Membuat script nya Kita klik yang New configuration ini Lalu kita tambahkan pool nya Disini Kita akan menambang di pool JNTL pool ini Dan disini sudah tersedia Untuk JNTL Dotco.uk Oke Jadi kita tidak perlu Memasukkan custom pool Tapi untuk di pool yang lain Teman teman bisa Masukkan disini Di custom pool ini Oke Untuk JNTL Dotco.uk Ini sudah ada ya Kita akan Mining disini Sebenarnya ini Untuk menambang Monero ya SMR Tapi gak apa-apa Kita masukkan aja Wallet dari JNTL Nanti kita bisa Edit lagi Kita masukkan Wallet nya disini Lalu kita isi Untuk worker name nya Ini Worker name nya Bebas Sesuai Selain teman teman Lalu Tambahkan Pool disini Selanjutnya Kita Pilih yang CPU disini Lalu Untuk Donasi nya Kita pilih Satu persen Nah ini Sudah jadi Untuk Script nya Kita tinggal Copy Sekarang kita Buka software Miner yang Sudah kita Download tadi Ini ya Yang tadi Kita Sudah Download Kita Buka Nah kita Akan edit Untuk Di bagian File Pad Yang Pull Mine Dot Example Ini ya Kita klik kanan Edit Ini Akan kita Ganti Dengan Script yang Baru Yang tadi Baru Dibikin Ini Kita Ganti Kita Block Lalu Kita Pastikan Script Yang Baru Nah disini Kan Masih XMR Ini Sebenarnya Untuk Menerror Tadi Itu Ini Kita Ganti Dengan Gntl Nah Untuk Portnya Portnya Kita Bisa Lihat Disini Di Pool Kita Mau Pakai Yang Starting Difficulty Seberapa Kita Coba Dulu Dari Yang Terendah Yang Ini Yang Starting Difficultinya 10.000 Berarti Ada Di Port Ini 1007 Ini Kita Ganti 1007 Di Bagian Ini Kita Tambahkan Alamat Timbal Kita Supaya Kita Bisa Mendapat Notifikasi Nantinya Dari Miner Miner Ini Dan Supaya Kita Bisa Masuk Ke Pengaturan Payment Nanti Di Pool Gentile Ini Seperti Ini Di Belakang Nomor Rig Terima Oke Sekarang Kita Bisa Save Lalu Lalu Di Bagian Ini Klik Kanan Provertise Pertes Compability Run Program As Administrator Ini Kita Checklist Lalu Apply Oke Kita Bisa Jalankan Mining Dengan Double Click Di File Bot Ini Yang Tadi Kita Edit Oke Ini Sudah Jalan Miner Kita Bisa Memantau Dengan Masuk Ke Pool Tadi Pool Jendel Ini Di Bagian Dashboard Sini Kita Masukkan Wallet Yang Tadi Kita Pakai Disana Kita Pastikan Disini Lalu Kita Tracking Ini Untuk Worker Sudah Aktif Sudah Jalan Ya Sebenarnya Untuk Menambang Coin Jendel Jendel Lebih Baik Jika Menggunakan Wallet Desktop Ya Atau Desktop Wallet Dibandingkan Menggunakan Exchange Wallet Karena Jika Terjadi Masalah Dengan Exchange Nanti Coin Kita Juga Bisa Hilang Ya Jadi Lebih Bagus Yang Menggunakan Desktop Palet Namun Untuk Jendel Coin Ini Untuk Goy Wallet Belum Tersedia Namun Untuk CLI Wallet Sudah Ada Sebenarnya Mungkin Nanti Akan Saya Buatkan Tutorial Di Video Berikutnya Untuk Membuat CLI Wallet Dari Coin CNTL Full Ini Estimasinya Ada Disini Estimasi Pendapatannya Untuk Laptop Yang Saya Gunakan Ini Core I5 Generasi Ketiga Ini Biasanya Mendapatkan Hashrate Sekitar 3 Sampai 4 Kilo Dan Estimasi Coin Yang Didapat Sekitar 30 Sampai 40 Coin Dalam 24 Jam Namun Karena Sekarang Sedang Digunakan Untuk Merekam Video Ini Jadi Hasrat Masih Kecil Ya Karena Terbagi Untuk Prosesor Untuk Payment Konfigurasinya Ini Kita Bisa Atur Disini Dengan Memasukkan Alamat Wallet Di Begian Atas Lalu Email Yang Tadi Kita Masukkan Di Miner Minernya Tadi Di Bagian Bawah Sini Itulah Kenapa Tadi Di Minernya Saya Masukkan Email Ya Biasanya Kalau Di Poin Lain Kan Saya Tidak Memakai Email Di Bagian Minernya Kita Bisa Masuk Dari Sini Nah Nanti Nanti Akan Muncul Settingan Seperti Ini Kita Bisa Atur Di Bagian Sini Disini Untuk Payment Threshold Limit 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 Pemannya Ini Bisa Disesuaikan Antara 10 GNTL Hingga 750 GNTL Teman Teman Bisa Sesuaikan Sendiri Lalu Untuk Notifikasinya Dari Miner Bisa Kita Aktifkan Disini Atau Bisa Kita Matikan Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Menambang GNTL Coin Ini Jika Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Nanti Di Kolom Komentar Dan Untuk Pembuatan CLI Wallet Dari Coin GNTL Ini Akan Saya Buatkan Di Video Berikutnya Jadi Ditunggu Aja Makanya Silahkan Dinyalakan Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Saat Galaxy Portal Mengupload Video Oke Terus Dukung Galaxy Portal Dengan Klik Tombol Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai